Intro Oke dulur Salam Kung Mania Selamat datang di Sarip Patner Di video kali ini Aku mau berbagi tip atau cara Mengobati perkutut yang sedang sakit Atau bersuara serak Tentunya bagi kalian yang Bagi pecinta perkutut Pasti pernah mengalami Tiba-tiba perkututnya sakit Atau suara anggungannya itu serak Dan malas bunyi Dan ini tip dari saya Obatnya sih Sangat murah sekali dan tradisional sekali Gak usah beli Kita itu tinggal ambil di ladang Dan kita nyari bumbu dapur Apa itu yang bumbu dapur? Ini dia Apain? Kalian tahu Ini adalah Kencur Dan yang satunya lagi adalah Tanaman daun saga Untuk tanaman daun saga ini Ada di ladang Nah Seperti apa tanamannya? Mari ikuti saya Menuju Ke ladang teman saya Karena temanku sudah menunggu di sana Di ladangnya Sebab dia yang tahu sebelah mana Tanamannya itu berada Karena saya sih Ya sudah tahu bentuk tanamannya Cuma nanti kelamaan Saya tinggal nyari Kesana kemari Nah ini kebetulan Temanku sudah di sana Ya Mari menuju lokasi Pengambilannya Oke Seperti apa Oke dolor Ini saya sudah berada di Area Ladang teman saya Itu mas Kombur Katanya sih Tanamannya itu di sekitar area sini Saya sih sebenarnya ya kurang paham Tanamannya kayak apa Mari kita cek sama-sama Seperti apa tanamannya Daun saga Atau orang sekirini bilang sih Tanaman sogotunteng Oh ini loh guys Ini loh tanamannya Rasanya itu manis Rasanya itu manis Coba Coba di icip Bisa Daunnya sih Rasanya manis Kalau buat perkutut Itu bagus di suara Kalau suaranya serak Nah itu dikasih ini Daun ini Daun saga Kalau bahasa internetnya Ini guys Ini Kalau ini Nah ini Banyak kan Ini Daun saga Tanamannya merambat guys Ya Jangan salah ya Merambat Kalau yang ini Ini tidak merambat Tapi mirip Ini lam toro Orang sini bilang Seperti daun asem Ini daun saganya Ini yang ampuh Buat mengobati perkutut Nah ini ya Coba saya Meti Ini nanti Bawa pulang Dan nanti saya akan Raci Bagaimana cara Pengobatannya Agar perkutut Menjadi suaranya Agar suara perkutut Jadi jernih Ambil dikit aja guys Gak usah Banyak-banyak Nah ini Sudah ambil Terus Ya ini Ini buahnya guys Ini buahnya Ini loh Ini ada buahnya Yang sudah kering Nah ini Ini buah tanaman saga Warnanya kan unik ya Warnanya adalah ini Ini namanya Tanaman Atau buah Daun saga Nah ini banyak sih Ini tumbuh disini kan Tumbuh liar Nah satu Dua Tiga Ini banyak Tapi untuk Yang dibuat obat itu Bukan buahnya guys Ya daunnya aja Kalau buahnya sih Kurang tahu manfaatnya Untuk apa Tapi Rata-rata yang dipakai itu Daunnya Bukan buahnya Nah ini Kalian jangan salah Soalnya mirip sih Sama daun asem Kan gini bentuknya Kayak daun asem Cuma yang saga itu merambat Dan buahnya kayak gini Ini warnanya Jangan salah Oke He he Dan ini Kalau dia Belum tua buahnya Ini warnanya Dia masih Ijo Nah ini Ini yang masih muda Gini ini Warnanya Hijau Hijau agak pekat Nah Ini daunnya merambat Ini untuk yang masih muda Buahnya muda Dan ini yang tua Yang tua kayak gini Ini kan Nah Bedanya yang sudah tua Sama yang masih muda He 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 Ini Ini dia bedanya Oke Oh iya Temanku Tadi kan sudah mencicipi Katanya rasanya manis Nah kali ini Biar saya yang coba mencicipi Manis beneran apa enggak sih rasanya Saya juga penasaran Baru kali ini Mau mencobain Rasanya Daun buhansa Daun Tanaman Saga Oh iya bener guys Manis Rasanya itu manis Ada manis-manisnya Ya bener Bener temanku Rasanya manis Ya mungkin dari manisnya ini sih Yang berkasiat Mengobati Suara perkutut yang serak He 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 Ini unik Ini rasanya manis sekali Kayak gula Cuma manisan gula lah Cuma manisnya ini Lebih menonjol di lidah Oke Untuk perbedaannya Antara daun saga Daun asem Sama daun lam toro Itu sebenarnya mirip sih Kalau daun saga kan Gini Harus merambat guys Tanamannya Ini daun saga Ini buahnya Ya kan Tanamannya itu merambat Kalau asem kan gini Nah ini bedanya Asem itu lebih hijau Nah Ini asem Ini saga Terus yang ini itu lam toro guys Nah Kan tiga-tiganya itu mirip Ini lam toro Saga kan mirip semua ini Sama asem Ya kan Mirip Tapi beda Mirip Cuma tetap beda Bedanya ya itu tadi Merambat dan buahnya pun beda Kalau asem kan tinggi besar Kalau lam toro juga besar Tanamannya Cuma kalau saga kan Merambat Kayak di semak-semak Kayak gitu Merambat pendek-pendek sih Tidak usah memanjat Kita ngambilnya Dan buahnya unik ya guys Ini Warnanya ini loh Ada Merah kehitaman Oke Ini buahnya Buah daun saga Dan habis ini Saya akan Cekirot pulang Dan meracik ramuannya Untuk perkutut-perkutut di rumah Yang kebetulan suaranya Ada yang serak Bagaimana pola Racikan saya Dan tonton terus Video saya Sampai selesai Oh iya Dan untuk kalian Yang berada di daerah perkotaan Mungkin kan susah Susah untuk mendapatkan Ini Apa Daun saganya Ada alternatif lain sih Yaitu Pakai kencur 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 itu kan Bumbu dapur Ibu-ibu pasti tahu lah Ibu-ibu istri kalian Atau Kalau tidak punya istri Ya tanyalah ceweknya Atau tetangga Tetangganya itu yang Yang hobi masak Untuk kencur Itu sangat mudah Cara penyajiannya Buat Mengobati Perkutut Yang sedang serak Dan bagaimana Pengobatannya Oke tulur Ini saya sudah Di rumah Barusan tadi Keserbannya Mencari Tanaman daun sagar Bersama teman saya Dan kebetulan Perkutut saya ini Suaranya itu Lagi serak Ini Sama ini Ini juga serak Suaranya Cuma ini betina Guys Suaranya serak Ini daun saganya Gini caranya Ambil daunnya saja Terus kita Lintir-lintir Kita lilit-lilit Pakai jari saja Seukuran Kacang hijau Sudah kan Satu Selagi Tidak bulat-bulat Amat juga Tidak apa-apa Dua Cukup Tiga Atau Empat butir Aja Guys Tidak usah Banyak-banyak Untuk daunnya Terserah Mau yang Pucuk Atau yang Bagian bawah Juga tidak apa-apa Sama saja Yang penting Daun sagar Bagian Tiga Sudah cukup Tiga saja Ini nanti Yang kita Lolokan Dan ini Dan ini dia Kencurnya Untuk Kencur Kita Kupas Dulu Guys Terus Kita Popas Kita Potong Kayak Ibu-ibu Lagi Masak Bikin Sayur Untuk Kencur Kita Iris Agak Manjang Aja Guys Ah Sama Sama Si ukurannya Sekira-kira Aja Sebesar Kacang Ijo Enggak Jangan Besar-besar Nanti Enggak Bisa Nelen terserah kalau bisa bentuknya agak manjang biar mudah nelenyak ini dia nah ini kan sudah segini saja sudah cukup disini ambil burungnya kita tangkap dalam kandang lalu kita lolohkan oke ini caranya ini tadi kita lolohkan saja 1 sudah diterengkan 2 3 saja guys 3 butir jangan sering-sering sampai terdengar suaranya itu kembali merdu biasanya sih 1 minggu 2 minggu sudah balik normal suaranya kalau pakai ramuan ini melolohnya sudah 3 terus yang terakhir tetap pakai kacang hijau guys biar nanti daun saganya tidak dimuntahkan ini kacang hijau nya celupin air dulu satu persatu 5 butir saja 1 2 2 3 empat lima lima oke, nah ini terus selamat menikmati oke guys, untuk yang satunya ini saya obati pakai kencur jangan sering-sering sudah cukup kok tiga kali ini kencurnya ini yang sudah saya potong kecil tadi seukuran kacang hijau langsung saja kita lolokkan begini, sama cuma tadi pakai daun saga yang ini pakai kencur ini malah suara guys yang ini suaranya kayak kita waktu kena flu itu suaranya berat berat di dalam tenggorokan tiga butir tiga butir saja guys sudah tiga butir kan sama kacang hijau nya sebagai pemeganan penutup rasanya kencur itu kan agak-agak apa ya, agak panas ada rasa pedis-pedisnya getir gitu kan nah, kita kasih kacang hijau biar gak dimuntahkan juga satu persatu guys satu dua celupin air dulu biar gak kesedak tiga empat lima udah lima aja udah cukup kalau kebanyakan nanti burunya kekenyangan dimuntahkan lagi karena kekenyangan lima butir aja oke kita kembaliin ke kandang dan simaklah anggungannya setelah dua minggu saya obati pakai kencur dan daun saga inilah anggungannya bisa kalian nilai sendiri menurut saya sih sudah sangat merdu perbututnya terima kasih terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton